selamat menikmati Halo teman-teman selamat berjumpa kembali hari ini kita masak daging B2 campur akar teratai disini saya sudah sediakan bahan-bahannya ada daging B2, ada akar teratai, ada jahe, ada bawang putih, ada gula batu, dan ada lamji saya akan cuci bersih dan potong-potong bahan-bahannya dan saya akan kembali lagi ya teman-teman Nah seperti biasa daging sebelum kita masak kita rebus dulu ya teman-teman disini saya sudah sediakan airnya airnya sudah agak mendidih lalu kita masukkan daging ke dalamnya aduk-aduk sebentar dan akar teratai nya juga sebelum kita masak kita rebus dulu ya teman-teman Nah ini semua bahan-bahannya sudah ready tadi dagingnya juga yang saya sudah rebus saya sudah cuci bersih dan akar teratai nya juga saya sudah cuci bersih dan potong-potong tak lupa pula dengan airnya air akar terata tadi jangan dibuang ya teman-teman kita nanti bisa menggunakan untuk masak nah disini bumbu-bumbunya saya sudah sediakan bawang putih sama jahe saya sudah menghaluskan gula batu dan laminya laminya seperti ini teman-teman penampakannya oke dan sekarang saatnya kita memasak teman-teman minyaknya sudah panas lalu kita masukkan bawang putih sama jahe dalamnya aduk-aduk sebentar aduk-aduk sampai tunggu bumbunya wangi teman-teman mengeluarkan bau harum aduk-aduk lagi sudah mulai agak bau harum lalu kita masukkan dagingnya daging sudah masuk lalu kita aduk-aduk 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 kita masukkan lambji nya lambji masuk kemudian kita aduk-aduk lagi supaya bumbunya tercampur nah ini bumbunya sudah agak tercampur lalu kita tambahkan air aduk-aduk lagi lalu kita masukkan gula batunya lalu kita tambahkan air akar teratai tadi teman-teman aduk-aduk tutup kita masak kurang lebih satu jam teman-teman dengan api cekcil nah akar teratai nanti kita masukkan kemudian ya teman-teman sudah mendidih aduk-aduk sebentar tutup kita masak dengan api kecil ya teman-teman kita masak selama satu jam nah ini tadi kita sudah masak selama setengah jam sekarang kita masukkan akar teratai nya aduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati dan kita harus menangkati selamat menikmati juara kali sejak sejam tutup lalu kita masak selama setengah jam lagi ya teman-teman aduk-aduk Hai nah ini kita sudah masak kurang lebih satu jam lalu kita tambahkan dengan sedikit garam garam secukupnya aduk-aduk nah masakan kita sudah ready teman-teman siap dihidangkan thank you for watching see you in my next video bye bye